Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kali ini saya akan membahas Hari baik untuk membeli kendaraan Untuk membeli motor pemirsa Nih ada cara-caranya Oke untuk menyingkat durasi Kita langsung saja simak bersama-sama Hari baik membeli motor baru atau bekas Jika Anda ingin membeli motor atau kendaraan Maka ada kepercayaan yang namanya menghitung hari Baik membeli motor Kepercayaan membeli kendaraan di hari yang baik Berhubungan dengan rezeki, musibah, dan keselamatan Jadi membeli motor itu tidak asal membeli Jadi harus ada hitungan harinya Biar apa namanya Yang pertama selamat Yang kedua itu rezeki Membawa rezeki motor itu Dan yang ketiga tidak mudah rusak Atau tidak mudah hilang Kayak gitu Kan kadang-kadang ada yang membeli motor itu Jatuhnya jatuh hilang Itu nilalah ya hilang Terus kadang-kadang rusak terus Berarti motor itu Memakan banda kita Atau memakan harta Memang sebuah musibah atau keselamatan itu Juga berhubungan dengan cara kita berkendara Akan tetapi Tidak ada salahnya mencari hari baik Untuk membeli motor atau kendaraan lainnya Apalagi jika kendaraan tersebut dipakai untuk usaha Maka Anda yang yakin dapat mencari hari baik Yang membawa keberuntungan Berikut cara menentukan hari baik Saat akan membeli motor Hitungan hari baik membeli motor Menurut Primbon Jawa Terus yang pertama kita harus Melihat jumlah neptu Orang yang akan membeli kendaraan bermotor tersebut Berdasarkan hitungan waktu tahun Jawa Pedoman neptunya sendiri Yaitu Neptu hari Senin 4 Selasa 3 Rabu 7 Kamis 8 Jumat 6 Sabtu 9 Dan Minggu adalah 5 Neptu pasaran Kliwon 8 Legi 5 Pahing 9 Pon 7 Dan Wage adalah 4 Ini saya kasih contoh sedikit ya pemirsa Biar Anda itu paham Tidak gagal Paham Contohnya Ini contohnya Anda ya Contohnya penonton ini Contohnya Anda Lahir pada hari Minggu Legi Dan ingin membeli motor Pada hari Selasa Legi Hitung Terlebih dahulu Jumlah neptu Kelahiran Anda Sehingga Didapat hasil 10 Anda kan tadi Contohnya Minggu Legi Lahirnya ya Penonton Dan ingin membeli motor Pada hari Selasa Legi Hitung terlebih dahulu Jumlah neptu Kelahiran Anda Sehingga Tidak didapat hasil 10 Dari jumlah neptu Minggu 5 Dan ditambah Neptu Legi 5 Itu hari lahir Anda Hitung Hitung jumlah neptu hari Untuk membeli motor Sehingga dapat Hasil 8 Yaitu Dari penjumlahan neptu Selasa 3 Dan ditambah Neptu Legi 5 Itu Harinya ya Hari mau pas Hari mau belinya Itu hari Selasa Legi Total jumlah neptu Kelahiran Anda Dan jumlah neptu Hari beli motor Kemudian dibagi 7 Dan sisanya Akan didapatkan Virasat Hari membeli kendaraan Jadi Setelah Dijumlah Kemudian dibagi 7 Dan sisanya Itu adalah Hari baik Untuk membeli kendaraan Atau hari Hari buruk Atau hari baik Dari perhitungan neptu Di atas Didapatkan Angka 18 Dari jumlah neptu Anda Dan jumlah neptu Hari membeli motor 8 Setelah itu Ditotal Angka 18 Dibagi 7 Dan didapatkan Sisa 4 Kalau 7 Kali 2 kan 14 Dan 14 Sampai ke 18 Itu kan Butuhnya 4 Jadi sisa 4 Kalau ketemunya 21 Dibagi 7 Berarti ketemunya 0 Tidak ada sisa Terus Kalau ketemunya 22 Itu dibagi 7 Sisanya 1 Nah gitu Pemirsa Sisa 4 Berarti Ketemunya Sumur Sinaba Dimana wataknya Membuat keselamatan Dan kenyamanan Sehingga Sangat Hari baik Bagi Anda Untuk membeli motor Benar Adalah Selah selagi Berikut ini Firasal membeli Kendaraan bermotor Menurut Perimbun Jawa Lengkap Ini Keterangan sisanya Sisa penjumlahan Terus dibagi 7 Sisanya Kalau sisa 1 Namanya Wasesa Segara Wataknya Memberi keselamatan Dan keberuntungan Berarti Itu hari baik Juga Namanya Dan Motor itu Akan memberikan Keselamatan Dan keberuntungan Selanjutnya Sisa 2 Satriwi Bawa Wataknya Membawa Keselamatan Juga Selanjutnya Sisa 3 Tunggak Semih Wataknya Membawa Kewibawaan Sayang Akan sering Dapat Masalah Berwibawa Pakai motor Itu Tapi Banyak Masalah Sisa 4 Sumur Sinaba Wataknya Membawa Keselamatan Serta Kenyamanan Ini juga Ribaik Sisa 5 Satriawirang Wataknya Bisa Membawa Musibah Fatal Sehingga Begitu Buruk Ini Hari Yang Buruk Pemirsa Nomor 5 Fatal Berarti Sering Mengalami Musibah Atau Kecelakaan Atau Guling Atau Nabrak Orang Selanjutnya Sisa 6 Bumi Kapetak Wataknya Membawa Kesialan Dan Kerusakan Sehingga Begitu Buruk Ini Lebih Buruk Lagi Pemirsa Kalau Sisa 6 Sudah Sial Sering Rusak Selanjutnya Sisa 7 Lebu Katiu Angin Wataknya Hanya akan Menghabiskan Harta Benda Anda Jadi Motor Ini Sering Rusak Atau Bagaimana Yang Intinya Mengeluarkan Harta Benda Anda Menurut Watak Hari Di Atas Maka Hari Paling Baik Saat Membeli Motor Sebaiknya Mencari Yang Sisa 1 2 Dan 4 Perlu Diingat Ini Hanyalah Hitung Hitungan Ramalan Perimbun Semata Mau Percaya Atau Mau Tidak Saya Serahkan Kembali Kepada Anda Sekian Dan Terima Kasih Semoga Bermanfaat Informasi Dari Saya Tentang Mencari Hari Baik Untuk Membeli Motor Supaya Mendapatkan Keberkahan Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima